Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap bersama Cak Yudhijana jadi di malam kali ini saya berada di jalan raya beranggaan dulutulur atau tempatnya di lampu merah beranggaan jadi disekitar lampu merah di Samrahan ini sangat rame dan padat jadi info terkini banyak pemudik dari luar kota itu banyak yang mudik awal dulutulur di posisinya mulai rame banyak pemudik dari luar kota ingin berkumpul dengan keluarga dan sahabat untuk lebaran tahun kali ini dan Alhamdulillahnya lebaran tahun ini Insyaallah sangat rame dikarenakan sudah mulai diperbolehkan untuk mudik ke kampung halaman dan sahabat-sahabat Cak Yudhijana kalau ingin mudik dengan keluarga harap hati-hati di jalan raya jangan laju-laju untuk menjaga keselamatan panjenengan semuanya dan bila panjenengan semuanya lelah atau mengantuk usahakan istirahat sejenak mungkin di kede-kede atau di warung sambil berburu kopi untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan ini kondisi terkini jalan di sekitar perempatan atau di lampu merah bisa beranggara dan ini sekitar jam setengah 10 kawan-kawan jadi di jalur daerah beranggahan ini termasuk jalan utama penghubung ketua diri ke turung agung dan arah kesana adalah arah ke selantan itu arah ke turung agung jadi banyak kendaraan roda kecil roda empat dan bis jadi jalan sangat padat jadi bagi pengguna jalan sahabat-sahabat Cak Yudi Channel harap hati-hati jadi disini adalah jalur utama atau jalan besar jadi banyak kendaraan lalu-lalang ingin mudik ke kampung halaman dengan selamat dan sampai tujuan panjenengan harap hati-hati selamat menikmati selamat menikmati gadang... dan sampai sebelumnya hak keltiman dengan menikmati selamat menikmati saya coba jadi sahabat-sahabat Cak Yudi channel Mungkin bagi pemudik itu mengambil mudik lebih awal Dikarenakan mungkin nanti di hari H min 3 atau hari min 4 lebaran itu jalan sangat padat Jadi sebagian banyak yang mudik awal Demi untuk istilahnya pemudik itu tidak terlalu rame Dan ini kondisi masih belum terlalu rame Jadi pemudik lebih awal untuk pulang ke kampung halaman Ada juga sebagian pemudik yang belum pulang ke kampung halaman Mungkin yang kerja di pabrik menunggu THR-an dulu Jadi pemudik mulai banyak yang pulang awal Jalan sangat padat Harap penjalanan hati-hati Pesan saya jangan laju-laju mengendari sepeda motor atau mobil Dan usahakan istirahat sejenak bila ngantuk, ngopi, atau istirahat Demi perjalanan Anda yang nyaman, selamat sampai tujuan Jadi usahakan jangan laju-laju Jadi kalau arah dari JWK ke timur itu agak sepi Jadi yang paling rame dari jalur utama Daerah Kediri menuju ke Telung Agung liwat jalur timur Maaf Jadi yang paling padat adalah Arah dari Kediri ke Telung Agung liwat jalur timur Kalau liwat jalur barat Dari Mojo, Kloso, ke Daerah Ngadi, langsung ke Karanejo Liwat jalur barat Itu kendaraan tidak terlalu rame Masalahnya Kalau di jalur yang timur itu jalur Lintas kota Banyak bis atau kendaraan-kendaraan besar Trak-trak penguatan Jadi jalannya terlalu padat dan rame Dan harap berhati-hati bagi sahabat-sahabat jari jurnal Jadi mungkin cukup sekian info terkini kondisi jalan raya Di sekitar lampu merah Pemberanggaan Ngadilweh Mudah-mudahan info Malam ini sangat membantu dan Menginspirasi panjenangan Untuk harap berhati-hati di jalan raya Dan semoga Perjalanan Anda Bahagia Bertemu sanak keluarga di kampung alaman Jadi cukup sekian Wabila topik balidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejuruh selawasih Tapi baik Mantap Mas Gawel Bye-bye Selamat menikmati